Hai pohon pisang ini ya tentu tumbuhnya di dalam tanah ya tidak mungkin pohon pisang tumbuh di sungai apalagi di laut di dalam laut kalau di pinggir laut atau di pinggir sungai yang tidak ada lautnya ya itu pisang bisa tumbuh tapi jangan pas di dalam laut atau di dalam sungai itu tidak akan pernah tumbuh guys jadi tumbuhnya pohon pisang tentunya di tanah ya dalam tanah pohon pisang ini adalah yang kita tanam tunasnya ya bukan batangnya atau apalagi sampai pisangnya langsung kita tanam guys ya bukan begitu tetapi tunas jadi tunas-tunas itulah yang nantinya akan menghasilkan pohon pisang ya jadi pohon jadi pisang buah pisang sangat enak untuk dimakan guys ya Nah jadi ini pisang ya pohon pisang ini banyak macamnya ada pisang susu pisang raja pisang kepok pisang ambon pisang barangan ya jadi kalau pisang kepok itu sangat enak untuk dijadikan goreng pisang guys ya goreng pisang tentu saja enak untuk dimakan ketepatan yang kita videokan ini adalah pisang susu ya jadi pisang ini ya ya tentunya untuk dimakan saja guys kalau mau dijadikan kolak pun boleh mau dijadikan godok-godok pun boleh guys tetapi kalau dijadikan pisang goreng ya kurang sedap nampaknya guys ya cukup lah dimakan dan dibuat menjadi kolak dan dibuat menjadi godok-godok ya jadi pohon pisang ini ya sangat banyak manfaatnya bukan hanya buahnya saja yang ada manfaatnya tetapi daunnya juga sangat bermanfaat gas ya daun pisang untuk membungkus lapet juga boleh membungkus lemet lepat ya dan bungkusan makanan yang terbuat dari ubi ya cocok dibungkus dengan daun pisang bahkan daun pisang ini bisa untuk apa guys ya dijadikan tempat untuk makan ya kalau kita makan nasi pakai daun pisang kalau tidak ada piring daun pisang pun boleh ya membungkus nasi bolehlah menggunakan daun pisang ya tentu saja kalau daun pisang warnanya hijau guys ya ini ketepatan pisang ini tidak pernah saya pupuk ini guys hanya mengandalkan air hujan makanya pertumbuhannya ya seperti beginilah guys ya nah jadi ini tidak ada diberi pupuk sama sekali tapi terus buahnya bermunculan guys ya pohon pisang ini selalu berbuah ya selain buahnya bermanfaat dan juga daunnya batang pisang juga bermanfaat gas ya ada pun manfaat dari batang pisang ini bisa dijadikan pupuk guys ya caranya gampang guys batang-batang pisang ini ya dicincang ditincang halus ya guys ya ditincang halus kemudian dicampur dengan tanah tanahnya suka hati ya setelah diberi tanah kemudian dicampur pakai air beras ya supaya lebih mantap guys jangan air biasa tapi air cucian beras setelah semuanya dicampur yaitu air cucian beras cincangan batang pisang dan tanah itu semuanya dimasukkan ke dalam goni plastik ya karung goni guys nah seperti inilah goni nya guys ya goni nya ini goni plastik jadi dibuatlah ke situ kemudian di prementasikan lebih kurang 3 bulan guys ya setelah di prementasikan selama 3 bulan dan sudah kelihatan tanah ya itu kemudian dibuat ke tanaman ya ke tanaman jadi tanahnya itu sangat ampuh ya guys ya untuk menyuburkan tanaman ya ditaburkan ke tanaman contohnya kesini tanaman ini guys ya dibuat sini oke jadi batangnya jangan dibuang bahkan kulit pisang guys bisa juga menjadi pupuk ya jangan dibuang kulit pisang jadi kalau kita memakan pisang tentu saja pisangnya guys yang kita makan bukan kulitnya wah kalau kita memakan kulit pisang ya tentu saja nggak enak guys ya jadi saya tegaskan kembali guys kalau kita memakan pisang pisangnya yang kita makan dan kulitnya kita buang kalau kita membuang kulit sampah jangan sembarangan guys apalagi kita buang ketika orang sedang lewat kalau dia menginjak kulit pisang itu dia bisa terpleset ya jadi jangan coba-cobalah dibuang sembarangan apalagi kalau kulit pisang ini kita campakan ke muka orang yang sedang lewat wah kalau seandainya itu kita lakukan guys urusannya bisa panjang ya jadi jangan membuang kulit pisang ke muka orang tetapi kalau kita membuang kulit pisang buanglah ke tempatnya ketong sampah dan perlu diketahui guys kulit pisang ini juga sangat ampuh untuk menyumburkan tanaman caranya kulit pisang ini dicincang halus guys setelah dicincang dijemur selama 3 hari ya lebih kurang 3 hari guys kalau kulit pisang itu sudah kering kita taburkan ke tanaman kita ke tanaman-tanaman dan itu juga sangat ampuh guys ya menyumburkan tanaman jadi pohon pisang ini ya sangat banyak sekali manfaatnya guys ya mulai buahnya batangnya daunnya bahkan kulit pisangnya guys semua sangat bermanfaat ya inilah dia pohon pisang oke ini dia guys pohon pisang jadi pisang ini tentu bentuknya panjang ya guys ya bukan bulat nah inilah dia pohon pisang nah inilah dia oke kita menemukan pisang ini yang paling aduk aku kasih bah 시작 dan selamat menikmati